What's up basketball fans, welcome back to Time Out We're going to join the team Ta-daa We're going to join the team I'm not shocked with the choice of Plita Jaya Because we know Adi Pratama is really happy now After the vlog, he's like... He's like... He's like a little bit to us if Pras will go to PJ So I'm not shocked But I know Pras is watching this video And he's definitely going to know the reaction to me About how to move her to Plita Jaya But I want to say congratulations for Pras Selamat udah masuk ke Plita Jaya Sebagai fans Setapak Jakarta juga gue Mewakilkan seluruh fans Setapak Jakarta lainnya Mau say thank you, kita juga pasti kehilangan banget lah Ini Pras ini udah kita anggap ikonnya Setapak Jakarta Scorernya Setapak Jakarta juga Tapi pasti kehilangan Tapi kita mau say thank you Untuk kerja keras dan juga dedikasinya Dan juga memberikan gelar juara So, good luck di Plita Jaya Tapi sekarang lo pasti mau dengerin gue dong Pras Ngomongin lo dikit Ngomongin reaksi gue dikit aja Tapi gue pas pertama kali denger Pras itu mau ke PJ Gue coba bisa bilang Wow, gila ini Garte PJ stack banget Banyak banget Garte dan X Bakal lebih eksplosif lagi Karena kita tau Pras ini sebagai 6th man of the year Punya unlimited range Jadi 3 pointnya bisa dari mana aja bisa masuk Jadi ini akan berdampak bagus banget Untuk spacingnya Plita Jaya di lapangan Jadi mungkin big mannya seperti Adi Pratama Dan juga coming nantinya Bisa punya ruang Apa ya, bekerja di dalam PNR itu lebih bebas lagi Karena dia punya shooter lebih banyak lagi Dengan hadirnya Pras gitu Tapi Luar biasa sih trio nya gue bilang Pras, Zafirius Prawiro Dan juga Ragil Respati Menurut gue ini mungkin trio guard terbaik mungkin Karena kalo gak salah 3-3 nya sekarang ada di tim nasional Indonesia Jadi chemistry Harusnya udah gak terlalu masalah lah Karena 3-3 nya udah saling kenal Dan kemarin pas di Jakarta pun Pras itu roommate nya Ragil gitu Jadi udah makin saling mengenal aja kalo gue bilang sih Jadi Patut ditunggu sih Karena juga ada 2 guard lagi Yang lagi on the rise menurut gue Yaitu Regi Mononimbar dan juga Edo Di benchnya Plita Jaya Jadi ini Plus nanti kan ada satu lagi tuh Pemain asing import Yang biasanya seorang combo guard Jadi dia bisa main di wing juga lah Tapi Menarik banget sih Coach Johannes Winari Pasti Pusing juga milih pemainnya Tapi ini Pusingnya bagus nih Karena pemainnya bagus-bagus semua Jadi It's a good headache Menurut gue But Gue gak tau apakah yang menarik tuh Gue pengen tau tuh Apakah mereka akan melakukan trade Karena Posisi 3 nya mereka agak tipis ya Gue bilang ya Dengan Mas Amin kita gak tau Mas Amin akan kembali atau engga Retire atau tidak Dan juga Mereka sisa Daniel Wainas Dan Gabriel Batistuta aja Setau gue itu doang sih Posisi 3 nya Tapi Kalo memang mereka mau go big Mereka juga bisa dengan Memasukkan Valentino Wubungan Di posisi 3 Kayaknya mereka udah melakukan itu juga sih Season lalu Karena kita tau sendiri Valentino Wubungan Juga 3 point range nya improve banget musim lalu Jadi Gue bilang PJ semakin eksplosif Dan semakin komplit sih kekuatannya Dengan hadirnya Pras Mas Tinggal nanti bagaimana Coaching staff nya mereka Memilih Pemain asing nya mereka Yang bisa Apa ya Mengkomplimen Pemain-pemain ini Lalu pemain lokalnya gue bilang Mungkin salah satu The best lah ya Selain satra yang muda Ini adalah mungkin tim Dengan pemain lokal terbaik juga gitu Jadi Itu aja sih Tapi banyak orang juga bilang Wah masuk ke Pras nih Pasti juara nih PJ pasti udah Oh gak usah nonton IB lagi No 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 Masuk ke Pras Tidak menjamin PJ akan juara Masih ada pertanyaan-pertanyaan Yang harus dimainkan Kita gak pernah tau Apa yang akan terjadi Bola itu bulat Dan semua tim masih punya kesempatan Untuk menjadi juara ABL musim depan So gak ada yang pasti Di basket kalo menurut gue Kita tunggu aja Bagaimana Kekuatannya Prita Jaya selanjutnya Apakah mereka akan ngambil Seorang free agency lagi Atau engga Nanti karena banyak banget Free agent Setau gue Banyak banget pemain yang kontraknya Habis bulan Juli sama Agustus So kita tunggu aja Bagaimana nanti Dan staff ke Jakarta Juga belum ada Pergerakan apapun nih Kayaknya untuk mengambil pemain baru Tapi nanti kalo ada update Pasti gue akan update So itu aja sih Untuk kali ini Jangan lupa untuk kasih like guys Jangan lupa untuk komen Apapun yang kalian mau Tentang datangnya Pras ke Prita Jaya Jakarta Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace